Hai teman-teman kembali lagi bersama aku Stereo Flow Jadi pada video kali ini aku membuat video house tour bertemakan pet shop Jadi sebelumnya aku sudah pernah membuat pet shop juga Tapi itu sekitar 2 tahun yang lalu guys Wih gak kerasa udah lama banget ya Dan kenapa aku dekor ulang karena sekarang kan banyak furniture baru Jadi aku kayak ingin upgrade dekorasinya menggunakan item-item sekarang Kalian bisa komen pendapat kalian mengenai hasil dari dekorasi aku ini ya Kalian lebih suka yang versi lama atau baru nih? Komen di bawah ya Oke sebelum lanjut lagi aku bakalan kasih lihat ke kalian penawaran pet yang ada di store Nah ini adalah 3 pet yang ada di event arsif ini yang bisa kalian beli menggunakan uang asli ya Ada pet admin, petnya si nimda dan juga petnya si flicker Nah guys untuk flicker harganya itu Rp25.000 Sedangkan admin dan nimda itu Rp29.000 Aku rekomendasiin buat kalian beli yang admin sih Oh iya untuk rumah kontainer kalian bisa beli dengan harga Rp18.000 Nah ini dia rumah yang aku gunakan untuk dekorasi pet shop Oke guys mungkin itulah ya untuk penawarannya dan sekarang aku bakalan langsung aja kasih tunjuk ke kalian Hasil dari dekorasi ku ini let's go Mari kita masuk Nah guys inilah penampakan bila masuk ke dalam pet shop ku Aku mendekorasi ini kurang lebih 3 jam ya guys Tuh jadi ini idenya atau bentukannya masih kayak lama tapi aku mengupgradenya menggunakan item-item yang baru Nih guys tuh Aku menggunakan warna coklat atau brown untuk tema warnanya Karena kayak lebih estetik aja sih pake warna ini guys Gelapnya dapet, terangnya dapet gitu kayak ya serasi aja Oke bagian sebelah sini itu adalah item-item pet yang dari event Nah disini ada dari event Halloween tuh Terus ada dari event Christmas atau Natal Nih guys Gimana nih aku suka sih sama hasilnya Nah disini juga ada kursi pet pot Terus disini yang tema pasca guys tuh Yang pasca gak terlalu banyak sih Tapi ya pas lah ya untuk jumlahnya Nah disini ceritanya kayak baju pet gitu loh Kan pet suka ada bajunya kan Kalau di pet shop real life gitu Jadi aku letakin kayak baju-baju pet yang dijual gitu guys Ngerti lah ya maksud aku Nah bagian sini itu adalah kasir Dan di rumah ini aku letakin 2 tiang guys Karena tengahnya aku bingung banget letakin apa Jadi aku taruh kayak gitu aja Simple but cocok banget Nah disini itu adalah bagian kasir Dengan 2 tempat duduk untuk customer Dan juga 1 untuk kasirnya ya Sipel aja sih Di kiri dan kanannya ada tanaman Terus di atasnya ada lemari Itu bisa dibilang kayak tempat penyimpanan berkas-berkas lah ya Atau uang atau gimana gitu Nah disini aku letakin 2 aja kursi customer Karena terlalu banyak ya jelek juga guys liatnya Nah di bagian sini adalah tempat tunggu Atau ruang tunggu untuk gantian Kalau misalnya mau bayar di kasir gitu kan Masa harus rame-rame guys bayar ke kasir Kan gak enak liatnya ya Jadi aku letakin disini kursi tunggu Nah itu di foto sana ada dari event pet Aku lupa sih apa nama petnya Eh nama eventnya Nah disini ada kursi pet pot lagi Dan disebelah sini adalah Apa ya tempat mandi pet sama tempat tidur Yang aku pisah dari event-event Jadi ini tuh banyak banget guys Tempat tidurnya banyak banget Terus tempat mandinya juga Tuh guys Jadi item pet ini kebanyakan tempat tidur Tapi ya bagus juga sih liatnya guys ya Banyak variasinya gitu Oke mungkin itu aja untuk pet shopku Gimana pendapat kalian Bisa di komen ya Aku bakalan show estetik scene-nya Let's go Ciao Oke guys mungkin itu aja untuk video kali ini semoga kalian suka dan terhibur Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis Komen di bawah pendapat kalian tentang pet shop aku ini Kalian lebih suka yang versi baru atau yang lama? Komen ya And see you in the next video guys Goodbye